Intro Seorang tentara gadungan di Pangandaran tempatnya di blok bulak laut sekitar area parkir Pantai Barat Pangandaran nyaris dihakimi warga Peristiwa itu terjadi pada Kamis 26 Januari 2023 Ciri-ciri tentara gadungan ini antara lain berabut cepat, berpostur tinggi dan berkaus loreng seperti halnya tentara Tentara gadungan itu dikelilingi warga dan sejumlah anggota TNI Selain nyaris dihakimi warga tentara gadungan yang diduga mengalami gangguan jiwa ini juga sempat diintegrasi sejumlah anggota TNI Komandan Korangil 1320 Pangandaran Mayor Infanteri Nirka Zahrudin mengatakan menurut pengakuan tentara gadungan itu dia sudah menjadi tentara tetapi omongannya hanya kebohongan semata yang seolah-olah dia merupakan tentara Nirka menambahkan tentara gadungan tersebut telah 4 kali daftar tentara tetapi tidak jadi dan saat ini kondisi kejiwaannya terganggu Menurut informasi dari anggota TNI tentara gadungan itu masuk ke minimarket untuk mengambil sabun kemudian ada anggota dari batalion 323 yang berada di minimarket lalu tentara gadungan itu berucap ingin dibayarkan anggota batalion 323 bertanya-tanya sebab ia tidak mengenal anggota tentara gadungan tersebut akhirnya setelah diinterograsi dan laporan ke Korangil Pangandaran pria tersebut dibawa untuk diamankan setelah koordinasi dengan pihak internal Nirka menyuruh tentara gadungan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Banjar Sari Ciamis hal tersebut telah dipertimbangkan dengan kondisi kejiwaannya yang tidak sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati